Oke guys, kembali lagi dengan kita di Mulas FM Perkenalkan ya, nama saya, saya lupa nama saya Oh iya, nama saya Will dan Hamidhan Arief Dan teman saya ini Elikbal, lagi disini Dan kita kedatangan tamu kali ini Tamu spesial Perwakilan Dari seluruh siswa SMK Negeri 11 Bandung Seluruh siswa Iyalah Disini ada Aku Rani Marani Terbuk tangan Nah, apa kabar nih Rani? Alhamdulillah, baik sehat Kalian gimana? Alhamdulillah, kita ya gini-gini Agak kurang normal sih Dari kemarin Dari dulu ya bukan? Oh iya, dari dulu Betul sekali Dari dulu Ngomong-ngomong kegiatannya apa nih sekarang? Kalau sekarang aku lagi di OSIS masih sih Di OSIS 11 masih Karena kita punya broker terakhir Pemiltos, pemilihan ketua OSIS Dan nanti ada yang baru yaitu pemilihan ketua MPK Selain di OSIS 11, aku juga sekarang lagi ada kegiatan di Fokus sama FOJB Hei, hebat sekali Sangat Sangat Bingung saya Bingung? Itu forum komunikasi siswa kota Bandung Kalau FOJB itu forum OSIS Jawa Barat Oh, Jawa Barat Aku sama rekan-rekan pengurus OSIS lainnya ikut di kedua organisasi atau forum tersebut Ngomong-ngomong nih, belum buat kalian yang belum tahu jabatan kamu di OSIS itu apa sekarang? Ketua OSIS Bentar lagi langsung Tua OSIS loh Tadi kan ngomong-ngomongan ada Dengerin ada MPK Bisa jelasin nggak MPK? MPK itu Majelis Permusyawaratan Kelas Kenapa ada di 11 MPK itu kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Kelas Kenapa ada di 11 Soalnya ini hal barunya di kita itu inovasi Kalau di sekolah lain kan kalau ada OSIS pasti ada MPK Nah di sebelah belum ada Jadi di angkatan saya pengen gitu Generasi organisasi berikutnya ada OSIS ya pasti ada MPK Jadi ini hal baru di sekolah kita Cukup aktif juga nyata ya Rani Mau jadi MPK ya kamu yang? Udah nggak bisa berarti? Nggak Udah lah Udah lah Nah Kalem 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 boy Ini santuy Ngomongin Udah Ngomongin soal OSIS nih Kebetulan banget Rani kan ketua OSIS di SMK Negeri 11 Bandung nih kan Gimana nih? Gimana nih rasanya jadi ketos? Ketos Ketua OSIS ya Ketua OSIS Ketua OSIS Susah Ketua OSIS Luar biasa banget gitu ya Nggak nyangka sebenernya bisa jadi ketosis Soalnya dulu aku ngebayangin Buat masuk OSIS aja susah kan gitu Pas 10 nggak langsung jadi OSIS Harus ada tahapan-tahapan Dikelap aja sampai beberapa kali gitu Rasanya pokoknya luar biasa banget Nggak pernah terkira Aku dapat hal-hal yang positif Benefitnya banyak banget pokoknya Buat kalian yang mau masuk OSIS Silahkan masuk OSIS ya Jadi pengurus maksudnya Nah yang kita tahu nih kan biasanya nih Stereotype anak di kalangan SM-SMK gitu Pasti kalau ngelihat ketua OSIS tuh Wah keren Berwibawa Lumayan dikenal nih pasti nih Apalagi kamu cewek gitu Kamu ngerasain nggak hal itu setelah kamu jadi ketua OSIS? Ngerasain banget sih ya Dari sebelum jadi ketua OSIS Sampai sekarang jadi ketua OSIS Ada perbedaan gitu Yang tadi disebutin Emang kerasa banget Terus dari akunya sendiri Kayak pengen kemanapun gitu ya Apalagi di sekolah Kayak pengen Aku ketua OSIS Berarti harus jaga apa Jaga wibawa Jaga sikap semua Jadi lebih gitu Soalnya bawa apa Nama OSIS gitu kan Ketua OSIS Iya Kalau Rasanya nih Sebelum kamu jadi ketua OSIS itu gimana? Sebelum jadi ketua OSIS Banyak kerbahan Sekarang Kalau pas udah jadi ketua OSIS Banyak banget hal-hal produktif Yang aku lakuin gitu Baik di luar Apapun di Sebelum jadi ketua OSIS itu beda ya Sama sekarang jadi ketua OSIS Pas sebelum jadi ketua OSIS Banyak kerbahan gitu Iya Wow Kita juga Iya nggak Penyerbahan Orang ini jagoannya Iya Saya diajarin oleh Ini nih Nasta Skip Pas udah jadi ketua OSIS Banyak banget lah Hal produktif yang aku lakuin gitu Di sekolah maupun di luar sekolah Banyak banget hal-hal produktif Beda banget lah pokoknya Dari aku yang belum jadi ketua OSIS Sama sekarang yang udah jadi ketua OSIS Tapi tentunya banyak bahwa hal positif ya Kalau udah jadi ketua OSIS Banyak pengalaman Ya kan Ternyata Sama ya Di SMK Maupun SMA gitu Di mana-mana OSIS itu pasti aktif Dan banyak benefitnya Iya Benefit Boi Jadi gini Ran Baru-baru ini tuh Kan lagi rame ya Tentang ekstra kulit kulir Yang tiba-tiba Ilang Lenyap Ditelan bumi Dari daftar ekstra kulir Dari daftar apa Ekstra kulir Dari daftar apa Uang Ekstra kulikuler Uang 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 Jangan Ekstra kulikuler Ekstra kulikuler Mau nyebutin ininya dulu Ekstra kulikuler Jadi Ran gini Baru-baru ini kan Lagi rame nih ya Tentang ekstra kulikuler Yang tiba-tiba ilang Lenyap gitu Ditelan bumi Dari daftar ekstra kulikuler Yang ada di sekolah Kan banyak tuh Yang protes Terus gimana itu tanggapan kamu Soal itu Ya sih pasti Esku-esku Nanggepinya pasti Eh gimana gitu Mereka pada worry gitu Mereka gak ada Regenerasi lagi Buat anggotanya Tapi sebenernya Bukan diilangin itu tuh Hanya di nonaktifkan Untuk sementara Waktu sementara Dulu sekarang kan Lagi masuk pandemi gitu ya Nah emang sih Banyak gitu Respon dan tanggapan yang Kurang apa Kurang mendukung terhadap Keputusan tersebut Atau kebijakan tersebut Tapi Wakasnya kesesuaan Bapak Terlanto Akhirnya memutuskan Esku itu silahkan berkegiatan Dan jadinya jadi komunitas Bukannya itu Nah kalau komunitas itu Sifatnya gak mutual lagi Kan kalau biasanya Kalau esku misalnya Esku jurus Kalau dapet kesana Misalnya lomba apa kan Hadiah atau pengharganya tuh Buat sekolah Kalau juga ngasih anggaran Atau apa kan Fasilitas gitu kan Iya iya Kalau jadi statusnya komunitas Nanti yang kayak itu Udah anggal lagi gitu Pokoknya Gak ada embel-embel lagi SMK11 Oh tapi Masih ada Cuman gak bawa nama SMK11 gitu Udah gak bawa tuara Bisa lebih bebas ya Oh iya Dengar-dengar nih Ran Katanya tahun ini kan Emang waktu terakhir Kamu menjabat ya Berarti sebagai ketua asis Iya betul Bulan ini malahan Oh bulan ini Bulan ini Bulan ini guys Ternyata Ngepet ya Iya betul Gak kerasa banget Soalnya kan Udah sama Corona gitu ya Iya Jadi kehitungnya kita menjabat Cuman 7 bulan Kan kita udah non-aktif Di bulan Maret sampai Oh iya iya Dirumahkan waktu itu Dan bulan ini emang bulan Bisa dibilang bulan terakhir Nanti akan ada Pemiltos sama MPK Pemiltos K Yang dilakukannya juga bulan ini Setelah itu udah kita Sertijab Serah terima jabatan LPJ Pertanggung jawaban dari kita Ke sekolah Udah Kesan-kesan kamu gimana tuh Selama menjabat Menjadi ketua asis Dan anggota asis Gimana Kesannya menjabat di asis itu Pertama-tama ya Baik buruknya sebutin ya Sebutin ya Iya Kita jujur-jujuran aja Santai aja Santai Santai-santai Iya Kesannya Kesan baiknya Apa ya Banyak banget sih sebenernya Susah kalo kita Eh susah kalo dijelasin pasti banyak banget Banyak banget terceritin juga Paling kayak soft skill Pasti Pasti itu penting Tau soft skill Tau Tau Soft skill Anak SMK itu yang dilihat soft skillnya Guys Ingat itu boy Soalnya kita kan udah punya hard skill ya Iya Pasti dong Pokoknya kesannya Luar biasa Udah dapet pengalaman banyak Soft skill Relasi Terus Jadi mikir gitu Jejur ini ya Semenjak aku masuk ke organisasi Udah osis Fokus sama FOJB Jadi kepikiran gitu Wah jadi tujama Karena apa ya Udah saking Wah bagus gitu Leadershipnya udah terbentuk berarti ya Alhamdulillah udah terbentuk Yang mau jadi presiden Harus jadi osis dulu Ingat Jadi presiden Iya Pokoknya osis itu bener-bener Apa ya Pembentukan jati diri Orang gitu Orang yang tadinya noting Bakal jadi something Wah Ngerti itu Rani 2020 Cemplos dia ya Iya Nanti Tapi nanti Terus tadi kesan buruknya Oh iya Sibutkan aja Sibutkan aja Eh bukan buruk sih sebenernya Cuma kayak Pengalaman buruk ya Iya pengalaman buruk boleh-boleh Soalnya masih udah bagus banget gitu Iya Untuk pengalaman yang kurang enak aku dapet Waktu sekarang Jabat di osis Yaitu kalo jager 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 gerbang ya guys Kalau yang belum tau itu jager Jager gerbang Sebenernya itu tuh kegiatan buat Nyapa siswa sih sebenernya buat Ngingetin siswa sebelas yang Kalo atributnya belum lengkap ya Kita ingetin Kita tegur Dan kita Peringatin gitu Nah Tapi dalam percanaannya itu Apa ya Kita tuh suka sedih gitu Si suatu malah Ya Cuek Gak peduli Terus kayak Mikir nyatanya Nau sih Nau sih gitu Iya Itu tuh yang mengingatkan Untuk disiplin Iya betul Ada yang pernah kan suka pada bilang gini mungkin ya Piragia temak kedasi Suka ada yang bilang gitu kan Piragia temak ketopi Piragia, piragia, piragia Piraning, piraning, piraning Pasti Anda yang suka ngomong kayak gitu ya Yang nonton Jujur 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 kamu ha Ini yang nonton Yang nonton pasti pernah ada yang Diragia sampe pake sarung Iya Anda Jaku Engkau tadilah piraning gak pake dasi Tapi Kan itu piraning hal kecil kan Kenapa nggak bisa dilakuin Iya Kenapa El Kenapa Karena Karena mungkin gini Kan kita Mungkin ya Ini mungkin ya Kan Anak-anak yang lain tuh Sekolah mungkin ya Mungkin mikirnya ya udah Ya udah sekolah sekolah aja mungkin ya Mungkin Dengan mereka gak pake Topi Dasi Gakang mengganggu belajar mereka Mungkin mindsetnya masih gitu Mindsetnya masih kayak gitu Padahal kalo Ingin apa Merubah diri untuk jadi lebih baik Dimulai dari hal kecil Saat aturan Anda itu Soalnya kepake banget ya Kalo ntar kita kerja Misalnya di tempat kita Kerja gak boleh pake jeans kan Itu sebenernya hal kecil kan Iya Kalo kita dari sekolah dari SMK nya Udah kebiasa Gak bisa nerapin hal kecil Pasti nanti kesana juga Iya pasti kebawah Makanya itu Tanda-anda tuh ya Kalakuan Gapake dah si Gapake dah si Gapake dah si Pinjem dah si Pinjem dah si Pinjem dah si ke orang lain Terus ada juga pengalaman yang kurang enak itu waktu kelas mid Tau gak? Kenapa tuh? Kelas mid Aku tuh ada sedikit Apa ya Bisa dibilangin si Den gitu Beberapa siswa itu kurang Bisa Bisa Menerima hasil Menerima hasil Kan kita ada pemenang kan waktu itu Lomba-lomba Selain itu Adalah salah satu lomba Yang memang hasilnya itu Beberapa siswa gak terima gitu Jadi gak bisa naik emosi jadi rusuh gitu Jadi gak bisa naik emosi jadi rusuh gitu Hoi kalian Apa ya Pokoknya waktu insiden yang kurang enak itu Sampai kita harus audiensi sama pembina osis Sama pembina osis kita naik lagi ke wakase kesesuaan Oh Untungnya di wakase kesesuaan udah clear gitu Jadi kita gak harus naik lagi ke kepala sekolah Oh Ya tapi itu sebagai apa ya Pembelajaran Pembelajaran buat kita semua itu ya Ya Pembelajarannya Wah bener-bener berarti gak Santai Boi Niran Pesan kamu buat anggota osis selanjutnya yang Mau Apa Menjabat jadi pengurus gimana Pesan aku buat adik-adik Yang Bentar lagi Menggantikan Teteh dan rekan-rekan lainnya Semangat terus Walaupun sekarang kalian mungkin ya Menjalankan program kerjanya nanti Serba online gitu Gak mungkin kan Ada kegiatan offline Berhubung Emang gak boleh sampai nanti Desember Dan ada info nanti di Januari Semangat terus Kuatin mental Fisik juga harus kuat Jangan sampai Oh iya Manajemen waktunya harus bagus Sekarang belajar daring ya Iya Main HP Kalian Nah sekarang kan belajar daring gitu Tugas pokok kalian tuh siswa Jangan sampai Apa ya Fokusnya ke salah satu gini kan Harus bisa Balance dua-duanya Iya Sebagai siswa iya sebagai Pengurus osis Nah iya betul gitu Pokoknya semangat terus Kuatin mental Fisik Dan Berusaha menjadi Angkatan atau generasi Yang Ingin beda Sedikit lebih beda itu Lebih baik daripada sedikit lebih baik Perbedaan 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 Cam kan buat instastory Buat instastory buat kalian ya Iya Jadi yang selama ini kalian pikir kalo Osis tuh Danauonan sih Ketat Terlalu ketat Apa sih gitu kan Emang Mereka tuh hanya menjalankan tugas ya Iya Sebagai Emang kewajiban berarti ya Kewajiban juga Dan Kaliannya juga harus Apa harus saling menghargai Kalau mau dihargai juga Iya Iya Betul Dan Itu juga untuk kebaikan kita juga kok Iya Gak ada yang Apa Gak ada yang Gak ada ruginya Gak ada ruginya Gak ada ruginya Justru malah jadi lebih baik Mudah-mudahan buat kedepannya Oke Jadi segitu aja Oke terima kasih Rani Oke Selamat datang Udah mampir Di sini Terima kasih juga Oke Jadi segitu aja Podcast kali ini Iya Kita lanjut nanti di episode selanjutnya Kita Episode selanjutnya ngomongin apa nih BK BK Ya Tapi Apa Presenternya bakal beda Bukan kita Bukan kita Tapi nanti kita bakal ada lagi Tenang aja Episode kali ini House selanjutnya ada Bakalan ada host-host cantik Yang bakalan ngomongin kalian Cantik guys Itu buat yang cowok-cowok boleh Mampir dulu aja Pasti Pertama nonton langsung cari Instagramnya Iya Ini Oh iya Jangan lupa Buat para wargi 11 Follow Instagramnya Osis Yaitu At Osis SMKN 11 BDG Dan Subscribe juga Youtube channel kita Yaitu Osis SMKN 11 Nah Jangan lupa ya Jangan lupa Dan jangan lupa juga Di follow Instagram kita Di MM11 BDG Oke Mungkin cuma segitu Episode kali ini Jangan lupa like Comment Dan Subscribe Di channelnya MULAS Multimedia Kebalas Sampai jumpa lagi di MULAS EFFECT Sampai jumpa lagi епay Sub indo by broth3rmax Terima kasih.